Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... punya peluang gini, karena dengan tidak ada Zion, dan ini kayaknya mereka agak sedikit bermasalah di awal-awal ini sih kita lihat head-to-headnya ini head-to-headnya antara Jonas Valanciunas dan Stephen Curry, walaupun memang secara matchup mereka tidak akan ketemu ya pasti, cuman memang untuk saat ini Jonas Valanciunas bisa dibilang menjadi apa ya, core-nya bagi pelikan saat ini cuman kalau kita lihat di Warriors, memang kita tahu Stephen Curry ini bisa dibilang punya kesempatan untuk menjadi MVP juga musim ini, karena kita tahu memang di awal-awal, karena benar-benar nanti minimal step-core-nya pun gak lagi perform aja sih di dua game terakhir ini, dan kalau kita bicara peringkat, peringkatnya kan cukup jauh ya mas Golden State Warrior di peringkat 2 dan Pelicans di peringkat 15 ya kalau Pelicans kalau saya lihat sih memang kayak tadi saya bisa tahu walaupun ada waktu saat ada launch ada mention soal pelatih, ini menarik nih mas karena pelatihnya Pelicans, Green Willy itu adalah mantan pelatih dari Golden State Warrior pada saat mereka juara ya nah, dan pada saat mereka juara memang Green Willy waktu itu sebagai asisten dan kalau gak salah dia pindah ke Phoenix Sun di musim lalu nah, itu sempat 2-3 tahun kalau gak salah dia asisten di sana butuh apa ya, pembuktian juga bagi Champions Anda masih bersama kami di NBA Weekend Showdown bersama saya Noyla dan Mas Sulaiman di lapangga Mas Eman gimana nih, di first half tadi point